iya meme lagi dimana ini iya ibu-ibu kita masih di rumahnya disini di bibi ya dalam pagi-pagi kita sudah dimana ayah baturnya nah ibu-ibu seperti itu kenapa Mama Jad itu kepingin ikut ke Cianjur bersama si Baba Jad bentulin kacamobil sebenarnya bukan karena memang ih gitu aja sampai ikut-ikutan enggak ya jadi Mama Jad itu sebenarnya mau si Ratu Rahmi saja ke bibi ya kesini gitu karena dulu Mama Jad itu waktu pas pertama nikah sama si Baba Jad emang ikut Mamang disini usaha ngelonri dan dulu Mama Jad itu ngontrak di sebelah sini tapi yang sebelah sini sekarang itu sudah dibeli sama orang dan udah bagus rumahnya udah dirubah terus Mama Jad selain ngontrak juga langsung over credit punya orang cuma jauh dari sini di blok I ya nanti kalau ada waktu Mama Jad akan ke blok I mau melihat saja rumah Mama Jad yang dulu gitu nah kalau ibu-ibu tanya pastilah bertanya-tanya Mama Jad kok rumah bibinya acak-acakan banget enggak karuan enggak apa gitu ya nah jadi bibi itu usahanya kena laundry yang namanya laundry enggak punya yang kerja itu jadi ngambilin barang nganterin barang nyuci ah pokoknya mah nge-pack apa-apa itu sendiri jadi otomatis acak-acakan lagi pula bibi itu enggak punya anak kecil ya anaknya udah besar yang satu udah SMA yang satu lagi sudah kerja yang tadi ya memang dari itu jadi otomatis ya di rumahnya itu acak-acakan dan emang seperti ini tidak ada perubahan ya jadi kalau ibu-ibu pasti tanyakan iya rumahnya acak-acakan itu enggak ada masalah enggak pusing ya emang begitu oh iya Mama Jad juga dulu waktu pas baru menikah sama Baba Jad itu emang juga nge-laundry cuman memang enggak nge-nekunin bukan fashionnya Baba Jad jadi kita tidak melangsungkan pulang saja ke kampung langsung Mama Jad itu pergi ke Singapura waktu itu ya dulu mah disini berapa 3 tahun gitu ya Mama Jad makanya kalau ke Cianjur mau sekalian saja gitu ya bukan mau ikut-ikutan oke satu lagi pertanyaan teman-teman Mama Jad kenapa gaya banget duduknya di depan mobil gitu ya kalau di mobil Mama Jad duduknya di depan gitu kira-kira ya maksudnya itu Mama Jad itu kan Mama Jad itu kan ngonten jadi kalau melihat ada sesuatu ada apa jadi bisa dipiru dari belak dari depan dan juga Mama Jad itu memang suka mabok yang namanya suami pasti kan sayang istrinya lah ya jadi daripada mabok yaudahlah duduk di depan gitu kan kalau Mama Jad mabok siapa yang ngurus Dede Jayana gitu ya bukan gaya-gayaan ih si Baba Jad di belakang Mama Jad di depan bukan karena memang Jad satu suka mabok kedua sambil ngonten cari view-view kayak gitulah ibu-ibukannya lagi pula Baba Jad mau di belakang karena memang dia sebentar-sebentar ngegentiin juga memang isap, nyetir kayak gitu ya ada hal yang harus dibicarakan kepada ibu-ibu ya bukan Mama Jad sok-sokan duduk di depan mereka udah mau buka hahaha yaku ke atur di belakangan kadarku yang tepat mmm ди tempat betul menengkumbling susi espí aku kamu jangan lupa ada iman ngorak aku mau pulang 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 ya Allah ya Allah ya Allah temau pesok dok lihat ibu-ibu bisa lihat di kampung mamahjat sudah hampir jarang punya pohon berbunga ada di belakang rumah abutia yang baru buguran tapi belum berbunga ada sih berbunga tapi gak begitu banyak ini lihat ibu-ibu lagi musim berbunga tapi sudah pada mati Masya Allah tuh ih ibu-ibu lihat ya ibu-ibu tuh lihat ibu-ibu 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 dihanapnya bi dihanapnya bi suka bibi kurang video ngarah mantap sih ibu-ibu tambah cantik guys lagi ngalahonye bikin lotek jadi disini mah udah udah serip iya meningkatkan di video dia ngonten mau eranya lebih betul nyawan ke mana saya mau ucun ke ehong ke tumpak sepideonya kubar urung dianggapin saya ke tumpak kurang di video asup tiral saya erwe nyawan bu cecep saya erwe nyawak pak erwe nyawak abdi mwre yang tibatat adina sembiring tapi ke patecep sepulang jawab ayy munia tiba hulah penggorong tibat koreng patut awak munia yang tiba saya kaya jenama mau ngepike tibang pas abdi mwre sepak toya ngepunnya tiba 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 ngomong tibat artis munia serwana lu 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 Oh gitu selamat menikmati Nama kebosong? Dibimanang ngeri daang Dibimanang ngeri daang Iseng 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 Baru si mamah Buk-buk-buk Buk-buk-buk Adi ke air kan Bawang kumpulan Kukut pasus ini Kato yang itu Ini balak bakal Ini balak bakal Ini balak bakal Ini balak bakal Bibi ini makan Ini balak bakal Ini balak bakal Di mana ayah ini Bukan dada Ayo ayah ini langsung Ini balak bakal Ini balak bakal Ini balak bakal Bapak bakal Dikian juga Bibi ini jarang Bagaimana di gunung Di tinggi mana Tuh ibu-ibu Wow banget Pokok-pokoknya Ini Oh lembar itu Kota mah dijual Di pasar Di kota ibu-ibu ada Tuh ibu-ibu ada Ayo ayah ini Ayo mau ngalah daun Ayo Tapi ayah ini ngorak Kaguknya Awas Tidak Tidak Muka Kopi Tidak 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 siang ini ibu-ibu mau melihat teman-teman bibi ke teman komplek katanya tempat ngobrol lesehan sanjaya jayanan gak ikut sanjaya lagi dinas oh nah itu bawa honge yang barusan di petik lihat teman-teman kemang 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 kita kita itu jadi rauh senutu kahanat lu itu ucing oh si memang itu pantesan bbh yang kadi lu itu apa lu si jihad halah ya si jihad lu itu apa lu lu itu pantesan lucu 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 lu itu sikir lucu rauh jadi ngiring video o omr rontok oh pagu omr mre jaros muncul rauh di puncak kan rasa di puncak mana oh bajing gede nya diingung oh tiris diingung pahingan si jatah lu ini rawasan lu yang lagi masak masak tuh ibu ibu yang lagi nyatah oh di dia cek bibit lesehan lesehan nyatah indah ayo burung ibu ibu bajing sehatnya ada lingding gak di deal oh itu oh itu ibu 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 kita pulang jadi kita bebek atas warungnya oh warung tapi ayamnya temukanya oh mengek ayamnya oke gampang ibu-ibu enak